Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube ku Viga Alvarez Di video kali ini saya membuat red velvet kukus Dengan bahan yang super ekonomis tapi hasilnya sangat enak ya Untuk cara membuatnya pun sangat mudah dan simple Cocok untuk para pemula yang mau mencobanya ya Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja ke cara membuatnya Langkah pertama siapkan wadah Masukkan 2 butir telur suhu ruang Tambahkan gula pasir sebanyak 8 sendok makan munjung Setengah sendok teh SP Boleh diganti dengan TBM atau ovalet Seperempat sendok teh vanili cair Nyalakan mixernya dengan kecepatan paling tinggi Dan ini dimixer sampai adonannya mengembang Putih dan kental berjejak ya Untuk waktunya sekitar 7-10 menit Tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya Setelah 10 menit dimixer Matikan dulu mixernya Pastikan adonannya udah mengembang dan kental berjejak seperti ini ya Berikutnya tambahkan dengan tepung terigu protein sedang sebanyak 12 sendok makan munjung 10 sendok makan minyak goreng Secukupnya pasta red velvet Dan pasta coklat Kemudian aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala Supaya tepungnya tidak berterbangan ya Dan nyalakan mixernya menggunakan kecepatan paling rendah Dikocok asal rata saja ya Jangan terlalu lama Nah seperti ini cukup Matikan mixernya Kemudian aku lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata ya Nah seperti ini udah tercampur rata ya Disini saya sudah siapkan loyang ukuran 16 cm Yang sudah saya olesi menggunakan margarin sampai rata Kemudian tuang semua adonan ke dalam loyang Kemudian kita ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini ya Dan ini adonannya siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan dengan air yang sudah mendidih dan beruap banyak Lalu kita masukkan loyang berisi adonan Untuk menutup pancinya jangan lupa dilapisi dengan kain yang bersih dan diikat kencang ya Supaya airnya tidak menetes ke adonan Dan ini kita kukus selama 30 menit atau sampai matang menggunakan api kecil Dan setelah 30 menit dikukus ini dia Wow Alhamdulillah Bolunya mengembang dengan sempurna ya Warna merahnya juga cantik banget ya Sekarang bisa kita angkat Tunggu hingga bolunya dingin baru bisa kita hias ya Nah gimana sangat mudah bukan cara membuat red velvet kukusnya Ini resep versi ekonomis ya Teman-teman boleh tulis di kolom komentar next video aku bikin apa lagi ya Dan setelah red velvetnya dingin Teman-teman bisa tambahkan dengan topping sesuai selera Disini saya pakai buttercream dan keju parut ya Nah dari potongannya ini udah berasa banget Kalau red velvetnya ini lembut banget ya Dengan resep yang ekonomis dan memudah dicari Insya Allah resep ini anti gagal ya Untuk para pemula Yang paling penting teman-teman ikuti step by stepnya dengan baik Insya Allah akan berhasil Nah ini bisa dilihat Pori-porinya kecil banget ya Artinya bolunya benar-benar empuk dan lembut banget Bismillah Ini aku cicipin dulu Hmm Hmm Enak banget Wangi Manisnya juga pas Dipadu dengan keju dan buttercream makin mantep ya Recommended Nah sampai disini dulu ya Video kali ini Semoga resepnya bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!